selamat menikmati dari akhlak Rasulullah dari tindakan Rasulullah sehingga itu bagian dari rasa kecintaan kita kepada Rasulullah karena cinta itu harus mewujud dalam sebuah tindakan, buat cinta harus ada action yang menunjukkan terhadap cinta itu dan Rasulullah telah mengajarkan banyak hal kepada umatnya yang disebut dengan sunnah, karena itulah bahwa cinta, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meniru akhlak beliau dan juga meniru tingkah laku sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan kali ini wahai sahabatku saya akan bercerita tetapi cerita itu mengandung hikmah yang barangkali itu bagus dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini suatu hari sang baginda itu berjalan-jalan bersama sahabatnya yang lain ada Umar bin Khotob ada Ali bin Abi Talib sang baginda dalam proses perjalanan ini maka ditemui oleh seorang badui orang badui ini naik kendaraan lalu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah disana itu ada sebuah kampung yang kampung itu rata-rata penduduknya adalah masuk Islam dan dia menyangka bahwa dengan masuk Islam itu akan mendapatkan keberkahan dan juga rizkinya akan melimpah tapi wahai Bang Ginda ketika kampung itu memeluk agama Islam ternyata dilanda kekeringan dilanda kelaparan sehingga dia mengalami kelaparan kekurangan makanan dari sisi ekonomi ekonominya menjadi terlantar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami mohon atau saya mohon wahai Rasulullah karena dia masuk Islam dalam kondisi niat bahwa rizkinya akan melimpah ada motif-motif ekonomi dia masuk Islam ada motif perut dia masuk Islam wahai Rasulullah sebaiknya engkau membantu mereka supaya mereka tidak kembali kepada kekafiran supaya mereka tidak lagi menjadi kufur karena banyak orang kadal fakru ayyakuna kufron banyak orang yang karena kondisi kefakiran itu bisa menyebabkan orang kafir orang bisa kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudikah Tuhan untuk membantu mereka supaya mereka tidak kembali kepada kekufuran dan iman mereka tetap kuat wahai sahabatku sang baginda lalu menghadap si Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib mengerti isyarat dari Rasulullah s.a.w. kemudian Ali bin Abi Talib mengatakan wahai baginda sang rasul bahwa kita tidak memiliki makanan lagi kita tidak memiliki simpanan makanan lagi yang memungkinkan untuk diberikan kepada masyarakat kampung itu yang ditunjukkan oleh orang badui tadi itu lalu pergolakan antara Ali bin Abi Talib dan Rasulullah s.a.w. itu didengar oleh orang Yahudi yang memahami kitab Taurat namanya Zaid bin San'ah ketika Zaid bin San'ah ini mendengar dia mengatakan wahai Muhammad sudikah kiranya engkau saya membelikan kurma lalu kurma itu saya berikan kepadamu tapi kamu berarti berhutang kepadaku karena saya memberikan kurma kepadamu akan saya berikan kurma yang sangat baik apa yang dijawab oleh Rasulullah s.a.w. kalau engkau membeli kurma hanya untuk saya berhutang kepadamu saya tidak mau tapi kalau engkau memberi kurma membeli begitu saja kemudian engkau memberikan kepadaku dan saya berhutang kepadamu tidak jadi masalah tapi kalau membelimu dimotivasi supaya saya berhutang kepada dirimu saya tidak mau baiklah akhirnya orang Yahudi namanya Zaid bin Sun'ah ini memberi kurma dengan perjanjian pada waktu waktu tertentu yang ditentukan maka sang Nabi sang Baginda harus membayar melunasinya nah benar maka orang Yahudi ini Zaid bin Sun'ah ini maka dia membelikan kurma dan kurma itu diberikan oleh Rasulullah s.a.w. kepada orang yang membutuhkan kepada masyarakat itu selang beberapa hari setelah kejadian ini Rasulullah s.a.w. dalam sebuah majlis ilmu jendang dalam perbincangan ilmu agama Rasulullah berdakwah kepada para sahabat-sahabat yang lain mengajarkan ajaran agama Islam tiba-tiba meneroboslah orang Yahudi Zaid bin Sun'ah tadi itu ke dalam kerumunan dan menerobos langsung menuju ke sang Baginda dia langsung memegang baju kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. dengan sangat keras sehingga hampir-hampir saja Rasulullah itu kayak tercekik begitu begitu kerasnya dia mengambil itu dia memegang dari baju Rasulullah s.a.w. Umar bin Khotob tentu sebagai sahabat yang keras perawakannya untuk menjaga terhadap kewibawaan dari Rasulullah s.a.w. dan kehormatan umat Islam dia hampir saja membunuh hampir saja dia bergerak untuk menyelesaikan masalah ini dalam mata yang sangat marah kepada si Zaid bin Sun'ah tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. jangan engkau membunuhnya jangan engkau mempersoalkan dia karena saya dengan orang Yahudi ini punya masalah hutang piutan punya perjanjian hutang piutan karena itulah karena itulah sebenarnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. untuk menahan terhadap Umar bin Khotob supaya Umar bin Khotob itu tidak mempersoalkan karena Rasulullah itu memiliki perjanjian dengan orang Yahudi itu walaupun sebenarnya jatuh tempunya belum jadi sebenarnya belum jatuh tempu tetapi orang Yahudi ini dia sudah mendatangi Rasulullah s.a.w. maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Umar wahai Umar datang kamu ke tempat penyimpanan makanan ambil kurma sesuai dengan hutang yang saya pinjam kemudian beri tambahan lagi untuk sidia beri tambahan lagi untuk sidia supaya ada imbangannya terhadap marah yang dia miliki benar Umar bin Khotob lalu berjalan ke tempat penyimpanan makanan kurma tentunya bersama Zaid bin Sun'ah ketika dalam perjalanan itu maka Umar bin Khotob pun menambah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. maka Zaid bin Sun'ah mengatakan loh ini kok ada tambahannya kata Umar saya hanya menjalankan perintah dari Sang Baginda yaitu tambahan untuk mengganti terhadap proses marahmu itu dan untuk merendam terhadap kemarahanmu itu wahai sahabatku Zaid bin Sun'ah lalu mengatakan kepada Umar wahai Umar tahukah anda siapakah saya lalu Umar bin Khotob menjawab saya tidak tahu saya sebenarnya adalah pendeta atau orang yang memahami kitab Taurat dalam agama Yahudi oh kamu Zaid bin Sun'ah memang saya pernah mendengar namamu tetapi saya belum mengerti belum tahu siapa kamu sesungguhnya maka lalu untuk apa kata Umar bin Khotob kamu bertindak begitu kamu orang penting dalam agama Yahudi tapi kamu tindak begitu kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam lalu apa jawab si Zaid bin Sun'ah saya melakukan begitu sebenarnya Wahai Umar bin Khotob bahwa saya telah mengerti dalam kitab Taurat bahwa ada tanda-tanda kenabian dan saya telah mengetahui tanda-tanda kenabian itu pada diri Sang Baginda tetapi hanya ada beberapa tanda yang saya belum tahu karena itulah tujuan saya adalah ingin membuktikan apakah tanda-tanda itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam tanda itu adalah ketika ada orang marah maka rasa sayangnya rasa santunya mengalahkan marahnya rasa sayangnya mengalahkan marahnya jadi tanda kenabian itu adalah rasa marah itu dikalahkan oleh rasa sayangnya semakin dia dimarahin semakin ada orang marah kepada dirinya maka sayangnya semakin bertambah karena itulah saya dengan kejadian ini dengan by design dengan kesengajaan sebenarnya saya melakukan itu memang saya ingin mengetahui dan ternyata saya baru tahu bahwa tanda dalam kitab Taurat yang menunjukkan bahwa Muhammad adalah sebagai Rasulullah dan sebagai seorang Nabi benar karena Muhammad memiliki sifat marahnya dikalahkan oleh rasa sayangnya dan karena itulah wahai Umar saya masuk Islam dengan bukti-bukti yang saya ketahui itu sahabatku kisah ini memiliki tiga hal memiliki hikmah tiga hal yang kita bisa ambil yang pertama adalah bahwa kemiskinan itu wahai sahabatku memang bisa menyebabkan orang menjadi kafir banyak orang mengatakan begini saya beribadah kepada Tuhan sangat banyak kuantitasnya sangat banyak kemudian kualitasnya saya juga berusaha tetapi kenapa dalam proses ibadah itu tidak seimbang dengan rizki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa rizki saya biasa-biasa saja zikir saya banyak sholat sunnah saya banyak tetapi kenapa rizki saya tidak bertambah saya dalam hidup dalam kemiskinan karena itulah ketika orang-orang motif beribadah itu hanya dinilai pada sisi ekonomi saja maka orang itu keliru bukankah kenikmatan Tuhan bukankah kenikmatan rizki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu berupa yang bermacam-macam kesehatan adalah rizki anak yang sehat adalah rizki keluarga yang bahagia adalah rizki jadi rizki tidak dihitung hanya dari sekedar masalah makanan masalah kenikmatan material bukan itu tapi ketenangan jiwa keluarga kita tidak bermasalah anak kita nurut semuanya itu bagian dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala itu pelajaran yang pertama wahai sahabatku pelajaran yang kedua adalah bahwa ketika sopan santunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa marah itu dikalahkan oleh rasa santunnya itu adalah bagian dari sifat kenabian sehingga ketika seseorang memarahi orang lain dengan sifat yang kasar marah-marah berdakwah dengan marah-marah dengan kata-kata kasar itu bukan bagian dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coba bayangkan dalam kondisi yang semacam itu tidak dalam perjanjian tidak sesuai dengan perjanjian orang itu bertindak kasar padahal itu tidak sesuai dengan perjanjian itu saja Rasulullah tidak marah karena Rasulullah tidak marah maka sesungguhnya itu adalah pertanda kenabian marahnya dikalahkan oleh kasih sayangnya ketika ada orang berbuat salah dengan kita kita mau marah marah kita dikalahkan oleh rasa sayang kita kepada orang lain itu hikmah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua yang ketiga wahai sahabatku bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perhatian kepada masyarakatnya perhatian kepada orang lain yang menderita ketika diberi kabar bahwa ada kelompok orang dari sebuah kampung yang tidak memiliki harta tidak memiliki riski yang banyak sehingga dalam kondisi kelaparan apa yang dibanyakan oleh Rasulullah Rasulullah langsung bertindak cepat untuk membantunya ada ibadah sosial di dalamnya jadi tiga hal ini wahai sahabatku kalau kita bisa menjalankan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengambil tiga aspek ini yang pertama adalah bahwa kondisi ekonomi itu bisa menyebabkan iman kita menjadi lemah tapi yakinlah bahwa riski Allah tidak hanya persoalan material tidak persoalan harta benda yang kedua bahwa ketika berhubungan secara sosial marah kita harus kita turunkan tensinya supaya kasih sayang kita lebih dominan dengan begitu maka akan muncul kedamaian akan muncul ketenangan dari masyarakat akan menghindari berbagai konflik yang ada kemudian yang ketiga adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita untuk memiliki jiwa sosial ketika ada orang yang menderita bantu dia ketika ada orang yang kesusahan bantu dia ketika ada orang yang membutuhkan kita bantu dia dengan begitu maka sesungguhnya Islam rahmatan lil'alamin selamat memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati